Intro Oke guys, balik lagi disini di video kali ini Kita akan kembali lagi menge-review earphone murah dengan harga terjangkau Karena kebetulan gue abis beli earphone murah lagi ya guys Jadi di video kali ini kita langsung adu aja Earphone mana yang memiliki kualitas suara atau audio terbaik Nah seperti yang teman-teman lihat di depan kamera sudah ada beberapa dosebook earphone Dan untuk earphone yang gue baru beli itu adalah Ini dia guys, Realme Q35 Untuk harganya Rp25.000 Kalau teman-teman kelihatan sebentar Nah ini Untuk bagian belakangnya kalau teman-teman ingin membaca spesifikasi lengkapnya seperti ini guys Dan seperti biasa tertulis Made in China Dan untuk bentuk earphone-nya seperti ini Sebentar, sebentar, sebentar Nah untuk bentuk ujung earphone-nya seperti ini guys Warna hitam Dan juga ada pemanis-pemanis warna krom-kroman Dan untuk panjang sisi kiri dan sisi kanannya sama Untuk ujung jack audio-nya bentuknya seperti ini Masih belum bentuk L Dan lanjut ke earphone selanjutnya Ya itu Ini dia guys Vegan Dengan harga yang paling murah Rp11.000 Untuk bentuk ujung earphone-nya seperti ini guys Warna hitam Dengan sedikit pemanis warna krom-kroman Kalau teman-teman kelihatan Sebentar untuk autofocus-nya Dan untuk dosbook-nya atau packing-nya seperti ini ya guys Kayak packing permen Nah seperti ini Vegan dengan tipenya VAP1.16 Dan untuk bentuk ujung jack audio-nya seperti ini guys Kalau teman-teman kelihatan Sama dengan yang tadi Masih belum bentuk L Nah seperti ini guys Lanjut ke earphone selanjutnya Yaitu Ini dia GBL Untuk tipenya sendiri T110 Untuk dosbook-nya sudah gue buang guys Kena buang Nah ini untuk bentuk ujung earphone-nya Dan ini merupakan earphone dengan harga yang paling mahal Yaitu Rp90.000 Dan untuk bentuk kabel sisi kanan-sisi kirinya Panjangnya sama guys Untuk bentuk ujung jack audio-nya sebentar Seperti ini Agak bengkok gitu guys Dengan pemanis warna orange-orange Nah seperti ini untuk Bentuk earphone GBL Astaga untuk autofocus-nya Dan astaga ada pemberitahuan guys Di skip aja untuk pemberitahuannya Oke selanjut ke earphone selanjutnya Yaitu Sony Dengan Tipenya MH410C Untuk bentuk ujung earphone-nya Seperti ini guys Masih klasik untuk bentuknya Tapi memiliki Kualitas suara atau audio Yang terbaik Menurut gue Untuk harganya Sekisaran 50.000-an guys Nah bentuknya Seperti ini Masih Klasik Dan untuk panjang kabelnya Sisi kiri Sisi kanannya Agak berbeda Jadi lebih panjang yang Sisi Kanannya guys Seperti yang teman-teman lihat Dan untuk Bentuk ujung jack audio-nya Seperti ini Nah Sudah bentuk L Jadi buat Main game Dengan Earphone ini Lebih enak tentunya Nah Oke kita langsung aja Masuk ke dalam Video Adu Earphone Jadi teman-teman Bisa menilai Earphone mana Yang memiliki Kualitas suara Atau audio Terbaik Astaga Ada pemberitahuan lagi guys Harap dimaklumin ya guys Karena ini Untuk recordnya Pakai HP Dan untuk link Pembeliannya Nanti seperti biasa Gue akan taruh Di kolom deskripsi Jadi teman-teman Tinggal klik linknya Aja Bagi Yang penasaran Dengan earphone Earphone yang gue Adu ini Oke Langsung aja Let's go Terima kasih telah menonton! 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 untuk bassnya masih belum berasa banget seperti bassnya Sony dan untuk peringkat kedua ini ada dua earphone guys yaitu ZBLT1110 dan juga V-Gain dengan tipenya VP116 karena untuk suara audionya mirip-mirip guys astaga untuk autofocusnya gak mau berfungsi guys harap dimaklumin ya guys sekarang untuk rekodnya ini pakai HP dan untuk peringkat terakhir yaitu Realme dengan Realme dengan tipenya Q35 karena untuk bass dan suara audionya tuh kurang keluar guys kurang berasa gerget dan yang paling penting jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like share comment dan subscribe kita akan jumpa lagi di video selanjutnya Oke see you next time selamat menikmati